Kita ke informasi selanjutnya pemirsa jasad seorang pelajar yang hanyut ditemukan tidak bernyawa oleh warga sejauh 8 km dari titik korban tenggelam dengan posisi mengambang dan kondisi jasad masih utuh. Setelah melakukan penyisiran Sungai Bila di hari ketiga pencarian korban hanyut, Gabe Parningotan, seorang pelajar SMK yang hanyut di Sungai Bila akhirnya membuahkan hasil. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh warga di Tangkahan Pasir, Lingkuan Sibuaya, Sio dengan rantau perapan Labuan Batu pada selasa pagi. Kepala BPB di Labuan Batu, Darwin Yusma menyebutkan, jasad korban ditemukan di Tangkahan Pasir milik warga oleh tim gabungan yang berjarak 8 km dari lokasi korban hanyut dalam keadaan telentang dengan kondisi tidak bernyawa. Selanjutnya petugas langsung mengevakuasi korban dan langsung dibawa ke rumah sakit umum. Untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Terima kasih. Beberapa hari yang lalu kami sudah standby untuk mencari yaitu siswa yang jatuh di seputaran Sungai Bila. Tadi pagi kami diinformasikan personil kami bahwasannya ada warga masyarakat di Sibuaya menemukan seorang ataupun manusia yang terambang, tersangkut di tempat pengambilan pasir. Jadi kami langsung ke lapangan untuk meninjau apakah benar yang kita cari selama ini. Berapa kilometer Pak? Terima kasih. Jarak penemuan ya. Kilometernya itu pertama mereka main-main di sana sehingga hanyut yaitu karena hujan deras tadi malam, yaitu dari titik pertama dia jatuh sampai ditemukannya oleh warga masyarakat Sibuaya yaitu lebih kurang 8 km. Ucok Storos melaporkan dari Labuan Batu untuk Evarna TV.